Pesawat militer Amerika Serikat yang mengangkut amunisi tiba di Israel pada Rabu 11 Oktober dini hari. Nantinya amunisi tersebut akan dipakai pasukan Israel untuk menyerang kelompok militan Hamas. Pasukan pertahanan Israel telah mengonfirmasi kedatangan pesawat Amerika yang pertama. Pesawat tersebut mendarat di pangkalan udara Nevatim yang terletak di wilayah selatan. Israel pun menyampaikan terima kasih kepada Amerika atas dukungan yang diberikan. Sebelumnya, Amerika juga mengerahkan kapal induk USS Gerard Elford ke Laut Mediterania Timur untuk membantu Israel. Kapal induk ini mencangkup 8 swadron pesawat serang dan pendukung. Dengan begitu, Israel diharapkan memiliki kekuatan yang maksimal untuk menyerang Hamas. Diketahui, Amerika telah menyatakan dukungannya terhadap Israel yang diserang Hamas pada Sabtu kemarin. Washington menyebut Hamas sebagai kelompok teroris karena menargetkan warga sibil. Menteri Pertahanan Lloyd Austin meyakinkan Israel bahwa komitmen Amerika terhadap keamanannya tidak tergoyahkan. Ia berjanji akan memberikan apa yang dibutuhkan Israel untuk mempertahankan diri. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!